Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan hadir di sini pada Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih moderator, rana-rasumber, dan hadirin yang di ruangan maupun di webinar. Perkenalkan, nama saya panggilannya Ken Setiawan, itu nama yang kesekian kali, dan nama di KTP saya Kurniawan. Saya lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tapi saya berdomisili di Bandar Lampung. Alhamdulillah tadi sampai pas-sampai sini, acara pas mulai. Saya dan kawan-kawan membuat forum namanya NII Crisis Center atau Negara Islam Indonesia Crisis Center. Kami semuanya para mantan NII. Dari latar belakang yang berbeda, kami merasa punya tanggung jawab. Karena dulu kita ngerekut orang, kami sekarang berusaha untuk mengeluarkan kawan-kawan kita yang masih di dalam. Karena sampai saat ini, kelompok ini masih ada. Dan ideologi itu gak akan pernah mati. Lalu kami juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan permasalahan radikalisme ini kepada adik-adik kami, kepada masyarakat luas. Bahwa ini fakta dan terjadi. Teroris itu bahaya. Komunis itu bahaya. Tapi radikalisme dan intoleransi yang merupakan pintu gerbang. Orang akan menjadi terorisme. Ini yang kadang tidak disadari oleh masyarakat. Teroris bahaya dengan aksi bomnya. Komunis jahat. Tapi yang NII ini, yang radikalisme yang hanya baru terpapar dibanding pikiran, memang mereka belum bicara mau ngebom. Namun orang-orang yang keluar dari sini, yang mereka seperti buah yang matang. Dipetik oleh JAD, oleh JAT, oleh JI, dan kelompok-kelompok lain. Dan di sini bukan hanya akidah saja yang dirujak. Jadi kalau saya bilang ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung dalam kelompok ini, hartanya dikuras habis. Dimiskinkan atas nama infak bernegara Islam. Dirusak akhlaknya. Yang tadinya taat kepada orang tua. Orang tua dan semua orang yang belum bergabung dalam kelompok dikafirkan. Halal, darah, dan hartanya. Boleh dibunuh, boleh dirampok di amgah hartanya. Dihancurkan masa depannya. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, drop out. Karena aktif dalam kelompok ini. Jadi lengkap. Dimiskinkan hartanya, dirusak akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Ini jahat, lebih jahat dari yang jahat. Nah ini yang terjadi. Makanya kami yang sudah keluar, kawan-kawan kita suruh melawan. Banyak kawan-kawan kita yang keluar itu yang stres, depresi, yang gila itu tidak sedikit. Karena merasa di teror, diancam, mau dibunuh. Yang keluar ada yang merasa negara Islam salah. Karena ternyata ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Tapi Republik Indonesia katanya juga salah. Jadi ada yang tidak mau pakai agama, tidak mau aturan pemerintah. Hidup seenak sendiri. Negara Islam salah, negara RI juga salah. Jadi banyak sekali juga masyarakat yang melihat putra-putrinya berubah. Ditangani dengan cara yang salah. Tiba-tiba anaknya menjadi pemarah. Orang tua dikafirkan. Manggil dukun. Katanya ini anaknya kesambut di pohon yang besar di pojok sana. Disuruh mandi, tujuh rupa, dipotongin kepala gerbong. Tidak sembuh. Akhirnya dipasung, dirumahkan. Ada yang sampai stres, rambutnya dicaputin sampai botak perempuan. Ini banyak sekali kasus. Mungkin karena rasa sayangnya kepada putra-putrinya, tapi dengan penanganan yang salah. Ini yang terjadi. Saat ini radikalisme sudah masuk di semua lini masyarakat. Tidak pandang sisi usia, pendidikan, bahkan yang di pemerintahan, yang di ASN. Bahkan di aparat TNI Polri. Sudah ada oknum-oknum yang sudah terpapar di sana. Jadi mereka ini sudah masuk ke semua lini. Jadi ibarat pemerintah itu memadamkan kebakaran dan memadam kebakaran. Ini yang dipadamkan adalah lahan gambut. Yang sudah merangsang kemana-mana. Kita sudah terancam. Tapi kita tidak merasa terancam. Nah ini masalahnya. Jadi mereka sudah ada di semua masyarakat. Bahkan bukan hanya kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka masuk di kalangan pendidikan usia dini. Mungkin kalau masih ingat, mereka memplesetkan lagu tepuk anak soleh. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Banyak orang tua yang lapor ke kami, ke NI Krisenter. Mas, anak saya tidak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Kenapa? Dalam Al-Quran ada ayatnya. Kalau berteman dengan orang kafir, nanti akan serupa dengan mereka. Jadi tidak mau bergaul. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Islam sampai mati, tangannya di leher. Anak paut. Ini bisa kita tafsirkan untuk mendukung Islam siap membunuh atau bunuh diri. Ngeri sekali. Dan ini sudah ditanamkan dari usia dini. Waktu itu kita protes ke Kementerian Pendidikan. Ini ngeri lagu ini. Kalau diterus-teruskan mereka memplesetkan ini dan banyak anak-anak yang menjadi korban. Intoleransi. Berasa paling benar yang lain salah. Banyak sekolah-sekolah yang tidak mau menggunakan upacara bendera. Tidak mau pasang, tidak menggunakan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Nah ini mereka sudah menanamkan pahamnya dari usia dini. Ketika besar tadi. Seperti buah yang sudah matang. Lalu bagaimana peran media sosial sangat drastis. Mereka itu 24 jam bergerak. Kita yang mayoritas, yang katanya moderat, nasionalisme. Kita diam. Media sosial begitu cepat. Mungkin jumlah mereka tidak begitu banyak. Misalnya di grup-grup WhatsApp. 257 orang. Yang radikal paling 1-2 orang. Tapi mereka terus-terusan menyebarkan pahamnya. Hoax. Yang mereka anggap sebagai benaran. Dan masyarakat kadang melihatnya ini yang menyebarkan toko agama. Oh iya benar ada ayatnya. Ini yang akhirnya berita itu mudah menyebar di masyarakat. Karena media sosial itu mudah diakses. Jadi audiensnya luas. Bisa pakai akun-akun anonim. Satu orang ada yang buat akun sampai 50-100an. Jadi mereka sangat-sangat lincah. Tidak kenal namanya putus asa. Sedangkan kita menganggap itu bukan sebuah masalah. Padahal mereka itu menganggap kita sebagai musuh. Dan kita tidak menganggap kita sebagai musuh. Jadi kalau ibarat lari. Kita kalah jauh mereka. Dan ibarat menyalakan api. Mereka itu obor. Kita itu masih lilin. Negara sudah melakukan pencegahan. Kementerian dan lembaga lewat BNPT. Lewat dinas-dinas terkait. Tapi menurut saya kita kalah masik dengan mereka. Sehingga seolah-olah mereka itu yang berjaya di media sosial. Padahal jumlah mereka sebenarnya kalah. Jauh dengan kita yang moderat dan nasional. Kita lihat banyak sekali orasi-orasi agama di ruang publik. Di media sosial. Tapi tidak semuanya isinya benar. Banyak sekali juga yang berisi provokasi. Ujaran kebencian. Hoks. Dan mereka terus-terusan. Semua program pemerintah salah. Kita akui pemerintah masih banyak kekurangan. Tapi bagi mereka itu bukan masalah kesejahteraan. Bukan masalah kemiskinan saja. Bukan masalah keadilan. Mereka itu tidak menginginkan Pancasila itu ada di negara kita. Jadi siapapun presiden yang mau beganti berapa puluh kali. Kalau masih menggunakan Pancasila dan Udang-Udang Dasar 45. Mereka akan terus perangi. Jadi mereka alasan saja keadilan, kesejahteraan. Padahal mereka itu mau mengganti dasar negara kita dengan ideologi lain. Nah ini yang terjadi. Itu yang masyarakat mungkin tidak pahami. Karena bagaimana pemerintah itu kan tidak menurut saya tidak memberikan pilihan terbaik. Karena apa? Ini demokrasi. Jadi informasi yang masuk, yang positif masuk, yang hok. Mereka masuk juga luar biasa kencang. Sehingga ya masyarakat harus benar-benar teliti ketika mendapatkan informasi tabayun, check dan retag. Jangan sampai kita menjadi korban hoax. Atau kita menjadi pelakuan. Nah turut menyebarkan informasi yang salah. Doktrinnya seperti apa sih? Ini yang kita alami bersama kawan-kawan di NICRI Center. Banyak orang yang membuli kita. Orang yang masuk NII, yang masuk negara Islam. Yang mengidolakan khilafah itu orang yang tidak punya otak, tidak punya pendidikan. Mungkin dari persepsi orang luar. Tapi ketika di dalam, semuanya menggunakan sugesti-sugesti agama. Perekrutannya biasanya berawal dari media sosial. Nanti pertemuan di satu tempat. Dan biasanya tidak di tempat ibadah. Jadi masih tidak di musola. Tapi di kafe, di fotkor, di taman. Satu korban, lima perekrut. Korbannya laki-laki, yang rekrut lima perempuan cantik, yang hobinya sama. Kuliah swasta, yang rekrut belah negeri. Sekolah swasta, yang rekrut sekolah negeri. Seorang levelnya lebih tinggi. Jadi pengkondisian, satu korban, lima perekrut. Hobinya fotografi, yang liat lain, yang rekrut lima orang lawan jenis wanita yang suka fotografi. Jadi mereka menggunakan pengkondisian. Misalnya begini. Satu orang itu menjual kucing anggora di pasar. Ketemu dengan lima orang yang pengen membeli, tapi gak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang bertanya, bertanya. Eh, anjingnya bagus ya. Bukan, ini kucing anggora. Orang kedua bertanya lagi. Berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Kucing anggora. Sampai kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan anjing. Karena semua orang mengatakan ini adalah anjing. Nah, ini di kelompok radikalisme. Atas nama agama. Yang disugesti bukan binatang. Tapi kitab suci. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir. Bagus mana Pak Jokowi dengan Rasulullah. Yang jomplang. Tapi kita harus menjawab. Satu korban, lima perekrut. Hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Kau mau milih Quran atau milih Pancasila? Kalau milih Quran, hak. Milih Pancasila, batil. Jadi, iman mereka. Tauhid mereka. Adalah meninggalkan, menolak, dan mengingkari berhala. Yang mereka anggap sebagai Garuda Gepeng Pancasila. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala seberhukum. Menurut mereka belum dianggap orang beriman. Masih kafir. Dan untuk meyakinkan. Kita pakai ayat. Kamu tahu enggak? Di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah kisah. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu. Agar disampaikan kepada umatnya. Supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung. Wahai Nabi Musa. Sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Yang warnanya kuning. Tidak tua dan tidak muda. Belum pernah membajak tanah. Dan sedap di padang mata. Yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Ciri-cirinya sapi betina dengan Garuda Gepeng Pancasila. Warnanya kuning. Tidak tua dan tidak muda. Belum pernah membajak tanah. Dan sedap di padang mata. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Nanti tanya. Calon korban ini. Orang Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Coba kaucap sadar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber. Yang satu sesuai hukum Allah. Yang satu melawan hukum Allah. Kok melawan? Sekarang boleh enggak dalam Quran itu berjina? Enggak boleh. Boleh enggak minuman keras? Enggak. Bila minuman keras tersebar di toko, berarti pabrik-pabriknya diijinkan pemerintah enggak? Dijinkan. Berarti pemerintah melawan hukum Allah enggak? Melawan. Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan hukum Allah. Jadi satu korban, lima pakir, dijiring. Mereka bertanya dan sudah tahu jawabannya. Tapi diarahkan seperti itu. Memang anak-anak yang enggak kritik? Oh iya benar juga ya. Benar juga. Pengkondisian sedemikian rubah. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, belum dianggap orang beriman. Saya dulu dengan kawan-kawan, ketika ada, kita bilang dulu Garuda gepeng. Kita lempar, kita injek-injek, ini tohutnya Indonesia. Jadi kita itu seperti buah apel misalnya. Baru kita petik. Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Steril. Tapi apel itu kita tenteng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril berada di tempat sampah, kira-kira nilainya apel atau sampah. Sampah. Kita di Indonesia, walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah tempat yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi mereka menggunakan ayat, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Seperti pohon. Akarnya mangga, batanya mangga, pasti buahnya mangga. Orang Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Menurut mereka. Jadi akar, batang, buah. Ayatnya seperti itu. Itu iman. Yang pertama. Apakah orang yang sudah beriman masuk surga? Belum. Jadi orang yang beriman baru masuk pintu gerbang. Di pintu gerbang. Kalau mau masuk surga, kita sudah beriman tapi belum bisa menegakkan hukum Islam. Yang kedua hijrah. Karena negara kita itu RI masih kafir. Harus pindah ke negara yang hak. Jadi nanti ada proses perpindahan keluarga negara. Misalnya, saya nama Ken Setiawan. Hari ini menanggalkan keluarga negaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Satu forum dulu biasanya 20 orang. Jadi ada penanggalan keluarga negaraan. Nanti ada bayat. 9 poin bayat yang intinya kita taat kepada pimpinan. Karena pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Rasul. Mereka rasul-rasul baru. Rasul itu seperti seorang lurah. Orangnya meninggal. Jabatannya akan berlanjut sampai sekarang. Mereka menggunakan sejarah umatnya Nabi ketika diajak hijrah dari Mekah ke Yastrib. Wahai Nabi saya yang gak mau hijrah. Rumahku, bisnisku, usahaku ada di Mekah. Kalau ke Yastrib mau makan apa? Di Al-Quran diabadikan. Orang yang gak mau hijrah ini ketika terjadi peperangan. Orang ini meninggal dan masuk neraka jahannam. Jadi ada dialog di Al-Quran yang artinya kurang lebih seperti ini. Mereka bertanya kepada orang yang rajin ibadah. Namun masuk neraka jahannam. Dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Orang ini menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya lagi. Kenapa tidak hijrah? Bumi Allah itu kan luas. Orang-orang ini tempatnya adalah neraka jahannam. Dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita ditakut-takutin dengan ayat. Oh iya, akhirnya kita hijrah. Pindah warga, bayat. Baru selanjutnya kita adalah jihad. Jihad adalah apa? Bersungguh-sungguh. Totalitas dalam berjuang. Jihad itu adalah memerangi orang kafir. Termasuk harta orang kafir. Boleh kita ambil, boleh kita curi. Saya dulu, kalau mungkin adek-adek atau mungkin bapak ibu guru yang pernah dengar berita di TV dan di koran tahun 2003. Kalau berita di TV, pembantu baru kerja satu hari, gasak harta majikan, mohon maaf. Itu kerjaan saya dan kawan-kawan. Harta orang kafir, nggak apa-apa. Jadi kalau kita butuh dana, siapin lima orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga, beli lawangan koran yang banyak lawangan pembantu, nggak usah ngitung satu minggu, satu bulan, satu hari majikan pergi, anak sholah. Telepon. Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil. Kalau perlu, bawa truk. Nggak apa-apa. Harta orang kafir kita ambil. Jadi dalam kondisi perang namanya FAI. Harta rapasan perang boleh dipakai untuk perjuangan. Dan semua orang di luar kelompok kita kafir semua. Termasuk kelan pelajar dan mahasiswa. Ketika bergabung, pasti akan nipu orang tuanya. Ini banyak orang tua yang nggak kritis. Saya nangani di Unisola itu, Unisola, anak kedokteran dan dia anaknya dokter. Mobil orang tuanya digadehkan penilai 100 juta. Jadi katanya ada kepentingan lah pokoknya buat dana. Dan biasanya modusnya. Si A misalnya pulang ke rumah. Anto misalnya dengan si Ani. Pak, saya ngilangi laptopnya si Ani. Ani bilang, iya pak anak bapak ini ngilangi laptop saya. Padahal laptop saya mau saya jual. Keluarga operasi ginjal. Anak yang ngaku, yang punya laptop ngaku, orang tua ganti sublah dana. Dan ada yang, anak di UGM itu semester akhir, anak di Bandung ini. Bukan puluhan juta, 300 juta. Katanya dia tuh mencahin alat laboratorium kampus. 300 juta. Dan dia harus ganti. Temannya telpon orang tuanya. Ada yang aku sebagai dosen juga harus diganti segera alat yang mau dipakai. Orang tua sampai jual aset. Datang ke UGM, akah betul anak saya mencahin atas sublah dosen. Mohon maaf bu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu sudah positif masuk kelompok radikal NI. Dan anak ibu sekarang menjadi DPU di kampus. Karena ngerekrut kawan-kawannya. Dan anak ibu sekarang di kampus saya. Banyak utangnya. Gak mungkin pak. Anak saya tuh habis kurang beberapa jus. Anak saya tuh penurut menagaan neko-neko. Kalau pulang ke Bandung, ngajarin anak-anak di sekitarnya. Gak mungkin direkrut. Setiap hari saya komunikasi. Bahkan saya tadi datang ke kampus ini. Telepon anak saya sedang di kampus pak dosen. Jadi bapak dosen jangan bercanda. Ibu, kalau memang anak ibu di kampus. Telepon depan saya di speker. Minta ketemu dengan saya di ruangan sekarang. Ditelepon depan dosen di speker. Nak lagi di mana? Lagi di kampus. Kampus mana anak? Ibu lagi di kampus ketemu dosen. Menurut dosen kamu sudah drop out dari kamu. Nipu ibu ternyata. Kalau di kampus ketemu sama ibu di ruangan. HP dimatiin sampai sekarang anaknya hilang. Gak tau kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap anaknya menjadi kebanggaan keluarga. Pupus sudah. Yang menjadi korban bukan hanya anaknya. Keluarga menjadi korban. Sekolah, kampus. Menjadi korban. Karena kelompok ini tidak berdiri untuk dirinya sendiri. Paham yang diyakini dianggap sebagai jihad. Yang harus disebarkan kepada orang lain. Seperti multi-level marketing. Satu ngerekut lima. Lima, sepuluh, dua puluh. Dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada ideologi baru. Yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat ini. Sakaunya lebih sakau dari narkoba kelompok ini. Jadi, dan dilematisnya adalah banyak orang tua yang lapor ke kita. Mas, menurut mas bagi mas Bagusmana. Anak saya dulu urakan. Anak saya itu trek-treka narkoba. Sekarang ketika bergabung dengan kelompok yang katanya mas Ken Radikal. Sekarang rajin ibadah. Saya tanya, akhlaknya gimana anak ibu? Ya katanya negara yang tahu good. Katanya orang tua saya juga dikafirkan. Tapi ini sekarang rajin ibadah. Tolak ukur beragama bukan ibadah. Tapi adalah ahlak. Nah ini yang terjadi banyak di masyarakat. Jadi, mereka mengatakan paling yang bagus. Yang lain salah. Jadi, warna itu walaupun ada banyak. Tapi bagi mereka hanya dua. Hitam, putih, benar, salah, beriman, dan kafir. Dan dia yang beriman. Dia yang surga. Semua neraka. Semuanya kafir. Menurut mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kampanyekan bersama-sama. Harus belajar agama kepada akhirnya. Karena hari ini menurut saya banyak sekali Ibnu Muljam masa kini. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali. Siapa dia? Apakah dia orang kafir? Dia adalah ulama pada saat itu. Hafiz Quran. Bacaan Qurannya kita gak ada apa-apanya. Rajin ibadah, puasa. Tapi karena kecewa kepada Sayyidina Ali. Dianggap Sayyidina Ali tidak menggunakan hukum Islam. Dibunuh Sayyidina Ali. Dan yang membunuh Sayyidina Usman. Juga orang Islam. Jadi mereka hari ini atas nama agama. Mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan. Berjubah agama. Nah hari ini banyak sekali orasi-orasi agama-agamaan yang tidak seperti akhlak Rasul. Ngaku beragama. Bahkan tidak sedikit ada namanya mengangkat dia oleh kelompoknya sebagai ulama. Tapi yang disampaikan ujaran kebencian, hujatan, dan dasi maki. Maka kita harus kritis ketika ada orang yang sudah menyampurkan. Nogoreng tohut, nisalah, nizalim. Pemerintah memang belum sempurna. Tapi memberontak dilarang oleh Islam. Karena dengan memberontak itu. Ngudorotnya lebih besar. Jadi kita diminta tetap taat. Lalu kita harus berdialog. Kepada orang lain juga mendapatkan materi yang kita tidak mengerti. Tabayun, cek, dan recek. Kritis, agama tidak salah. Tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci ini benar. Jadi ini otokritik juga buat kita semua. Ternyata hari ini kita dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik. Ancaman datang dari segala penjuru. Bukan hanya radikalisme, narkoba, hok, dan lain sebagainya. Namun memang radikalisme hari ini menjadi apalagi mereka ini mengatasnamakan agama. Dan radikalisme sebenarnya tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Karena di dalam ajaran agama manapun tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Agama mengajarkan rahmat seluruh alam. Jadi mereka siap untuk merekrut masyarakat yang belum jadi korban. Pertanyaannya kita sekarang bagaimana cara menanamkan sikap nasionalisme kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya hari ini masyarakat masih minim sikap nasionalisme. Kenapa? Bagi saya dulu nasionalisme adalah merasa terancam. Ya, nasionalisme adalah merasa terancam. Dan kita sudah dikepung oleh ancaman dari segala penjuru. Bahkan kita sudah diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama kita juga ribut. Saya dulu nasionalisme. Kenapa? Saya di depan markas itu ada jalan raya. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat dan benar-benar tukang bakso. Banyak yang beli, kita mikirnya, tukang bakso kok lama, jangan-jangan indel. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Karena kita merasa terancam. Jadi kita harus waspada terhadap ancaman di sekitar kita. Namun kita jangan sampai fobia terhadap agama. Karena kalau kita fobia terhadap agama ini ancaman baru. Saya beberapa kali di Semarang, di Undip, di UNES. Saya tanya, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus? Banyak yang tunjuk jari. Kenapa? Takut direkut kelompok radikal. Ini masalah baru, bila anak muda jauh dari agama akan cekat dengan perolongan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Justru kita harus belajar agama supaya tidak kesampet namanya hantu radikalisme. Jadi, tolak ukur agama adalah tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi kalau kita belajar agama menjadi pemarah, uang hujat, cacimaki, dan ujaran kebegian, berarti kita belajar dengan orang yang salah. Stop, unfollow, jangan ikuti, karena kita bisa terset ke sana. Itu mungkin paparan awal dari saya. Bila ada masalah, mohon maaf. Waktunya kayaknya sudah kelebihan. Pilih topik Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.